Jadi, kalau tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Hello! Saat ini saya berada di Seafood Expo North America 2018 di Boston, Amerika Serikat. Dan tempat setelah pintu masuk, di bawah situ adalah Booth Indonesia. Ternyata, ajang ini adalah ajang yang sangat penting bagi perikanan di Indonesia. Dari Indonesia ke Boston, kenapa ya menjadi sangat penting? Mau tahu jawabannya? Ikuti saya. Let's go! Bye! Kita ada di mana, Ibu? Di Booth Indonesia, pameran eksepsi seafood, terbesar di dunia ini di Boston. Wow! Kali ini, tahun kemarin saya mogok tidak mau datang, karena dua tahun yang lalu tempat Indonesia tuh sempit, deket toilet, kecil, nah sekarang kita dapat langsung pintu masuk. Coba kita lihat, Bu. Seperti apa tempatnya? Besar, ya. Rami sekali tuh, kan. Tempatnya strategis ya? Ya, sangat strategis. Begitu masuk, dan coba lihat tuh, kan. Ya. Nah, kalau begini baru bangga. Tadi juga pengusaha-pengusaha yang besar-besar, yang dulu tidak mau gabung, sekarang sudah mau gabung di Booth Indonesia. Oh. Karena merasa, Booth Indonesia ini sekarang pantas, mencerminkan kebesaran negara kita. Tapi bukan hanya Booth-nya saja yang spesial, tangkapan ikan di Indonesia juga spesial tadi. Oh ya, tadi kan banyak bicara via masyarakat pada... Apa spesialnya sih, Bu? Sampai marketnya sampai ke Amerika, kan? Satu, orang sudah tahu kita ini memerangi ilegalan yang dipotekan dekulated fishing. Sekarang untuk tuna, itu begitu pentingnya tuna itu harus dipastikan itu sustainable, penangkapannya. Harus ada labelnya. Jadi kalau tidak, tidak bisa. Nah, itu berarti memang dunia ini sekarang makin betul-betul concern dan sangat memperhatikan keberlanjutan daripada sumber daya alam, terutama perikanan dunia. Hari ini kita di Seafood Exhibition, lihat semua produk perikanan luar biasa. Dan semua tag-nya adalah makan ikan lebih sehat, makan ikan juga new lifestyle. Kalau tidak makan ikan? Kalau tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Oke, Bu. Thank you.